sehingga siapa yang ilmunya disimpan di dalam hati mungkin dia lupa dengan ayatnya tadi ayat yang disampaikan ustaz apa ya, surat apa, mungkin dia lupa tetapi dia tidak akan pernah lupa dengan keyakinan kepada Allah SWT makanya ketika kita duduk di dalam majlis ilmu pulang dari majlis ilmu yang harus kita periksa yang harus kita evaluasi yang harus kita cari tahu apakah ilmu kita ilmu yang baik ataupun tidak lihat di hati kita istavti kalbak kata Nabi tanya hatimu apakah bertambah iman setelah duduk dalam majlis ilmu ada orang sebelum dia duduk dalam majlis ilmu dia ragu kepada Allah dia merasa rezekinya bukan di tangan Allah dia merasa ketika dia punya masalah dia tidak lagi yakin untuk bergantung kepada Allah lalu dia datang ke majlis ilmu dia dengarkan nasihat-nasihat dari ulama pulang dari situ dia merasa yakin rezeki saya di tangan Allah hidup saya di tangan Allah masalah saya ada di sisi Allah jalan keluarnya sehingga selesai dari majlis ilmu dia menjadi tenang berarti ilmunya disimpan di hati walaupun dia lupa dengan ayatnya walaupun dia lupa dengan hadisnya alangkah lebih baiknya seandainya dia menyimpan ilmu di hati dan menghafal juga dengan fikirannya tetapi menyimpan ilmu bukan disini disini menambah iman sehingga orang-orang yang beriman kalau mendengar ayat Allah dibacakan Allah mengatakan iman mereka bertambah dan Allah berfirman sesungguhnya yang takut kepada Allah diantara hambanya adalah orang yang berilmu dimana letak rasa takut bukan disini orang kalau lagi takut sakit kepala atau jantungnya berdetak kencang kalau orang lagi takut jantungnya berdetak kencang orang biasanya megang jantung kalau dia lagi takut sehingga orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling kuat rasa takutnya kepada Allah berarti ilmu itu letaknya disini sehingga ketika kita mendengarkan ilmu kita mencoba untuk menyimpannya di hati ilmu itu harus menambah iman nasihat itu harus menambah iman ayat itu harus menambah iman hadis itu harus menambah iman kisah-kisah itu harus menambah iman hikmah-hikmah itu harus menambah iman cerita-cerita itu harus menambah iman maka kalau ini adalah cara kita mencari ilmu insya Allah suatu saat kita akan menjadi orang yang bijaksana Al-Hakim selamat menambah iman 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 selamat menambah iman